Di Sukabumi, seorang bayi lahir mengalami kelainan genetik, yaitu tidak memiliki otot perut serta alat vital dan anus yang menyambung. Rencananya, bayi ini akan dirujuk ke rumah sakit Hasan Sadikin Bandung. Bayi malang dari pasangan Linda Wati dan Dian, warga kampung Cibuluh, Kabupaten Sukabumi, kini mendapatkan penanganan intensif di RSUDR Samsudin. Hasil analisa sementara, bagian kelamin bayi menyambung dengan anus serta kelainan di bagian perut yang tampak menggumpal dan tidak memiliki otot. Menurut pihak rumah sakit, bayi ini didiagnosa mengalami turun beli sindrom dan artesia ani dengan fistula rektoversigular yang terbilang sangat langka. Yang pertama itu terlihat dari perutnya, perutnya itu tidak punya ototnya, jadi seperti apa ya, jadi ya segala macam organ itu jadi keluar, semua seperti keluar terlihat, jadi tidak ada otot yang menahannya. Kemudian yang kedua itu ada kelainan lagi yang, apa namanya, bersambung lah, apa menyambung antara kelamin dan alat pembuangan anusnya. Dan yang ketiga bentuk kakinya, antaripes yang masuk ke dalam gitu, jadi tertekuk gitu. Hingga kini bayi malang tersebut masih dalam penanganan medis RS UDR Samsudin, namun tim medis rumah sakit berencana merujuk bayi ke rumah sakit Hasan Sadikin, Bandung. Sementara orang tua bayi masih enggan bertemu awak media untuk memberikan keterangan. Dari Sukabumi, Wilda Topan, AI News melaporkan.